Halo, saya Efgan. Kami, Bye Bye. Dan kami dari Malika India Essential. Kami, Kaita. Kami dari, Nari. Saya, Teja Sumendra. Kami, Junja Jutur. Saya, Rizky Febian. Hai, saksikan Raisa. Saksikan. Saksikan terus. Saksikan. Saksikan semua yang keren-keren. Hanya di. Hanya di. Hanya di. Hanya di. Hanya di. Ismar TV. Selamat atas pengudaranya Polmas TV. Selamat untuk Polmas TV dan Ismar TV. Semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan. Amin. Ori, original rekor Indonesia, kembali mencatat rekor Indonesia dalam kategori rekor unik. Kegiatan yang diselenggarakan di lapang sawargi, Kelurahan Dungul Sekaryang, Kecamatan Andir, Kota Bandung ini, Ori mencatat prestasi memakan nasi bancakan terbanyak yang diikuti oleh 332 orang, serta dikolaborasikan dengan permainan anak zaman dulu. Saya Agung Elvi Anto, Presiden Original Rekor Indonesia. Pada hari ini, tanggal 12 November 2017, di desa Dungus Sekaryang, telah terjadi sebuah sejarah baru, yaitu pencatatan rekor Indonesia, makan nasi bancakan terbanyak dengan peserta 332 orang. Yang disini yang sangat menarik ketika makan nasi bancakan dikolaborasikan dengan seni budaya. Di sini kita lihat tadi ada dolanan anak, ada tari, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Harapan kami mudah-mudahan ke depan untuk bancakan yang sudah lama ditinggalkan, masyarakat itu bisa kembali digalakan. Karena itu merupakan seni, merupakan budaya Jawa Barat. Bertepas Minggu, 12 November 2017, kegiatan ini dalam rangka menggugah dan meningkatkan kesenian tradisional di kota Bandung. Kita konsep UB2C kali ini, tahun ini, kita mengambil tetap tradisional. Kita konsep, kita ingin tunjukkan permainan yang ada di zaman dulu. Kita mengingat kembali masa-masa waktu kecil. Acara yang merupakan agenda tahunan sebagai wadah silaturahmi ini dikemas dalam UB2C atau ULIN bareng di Buruan Dungus Karyang yang merupakan acara kolaboratif dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK dan Karang Taruna. Kegiatan hari ini adalah kegiatan kolaboratif dari semua LKK yang ada dari Kelurahan Dungus Karyang. Kita ambil tema UB2C, ULIN bareng di Buruan Dungus Karyang. Jadi melalui UB2C ini, kita coba kembali menggugah, kemudian membangkitkan kecintaan kita terhadap kesenian tradisional yang kita padukan dengan kegiatan pentas kesenian rakyat yang diharapkan dapat menghibur warga masyarakat Kelurahan Dungus Karyang. Selain itu, acara ini juga untuk memberikan suatu implementasi dalam melestarikan budaya dan permainan tradisional yang hampir dilupakan oleh masyarakat, khususnya generasi saat ini. Pada saat ini, pada zaman global seperti ini, kami merasa tidak ada antusias daripada masyarakat dan kurangnya permainan, sehingga anak-anak itu tidak tahu sama sekali apa itu adalah seperti ucing sumput, apa itu beklan, apa itu sonda, apa itu gatrik. Anak-anak pada zaman sekarang ini tidak tahu, bahkan yang namanya bancul pun tidak tahu anak-anak itu. Seperti dodokaran, rodaan dari kulit jeruk itu tidak tahu. Makanya kami secara individu ataupun secara kelompok juga kami mengadakan hal seperti ini untuk membangkitkan lagi budaya-budaya kita yang hampir punah. Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat agar lebih solid dan kompak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart TV mengabarkan.